Umat Islam tentu menyimpan kerinduan terhadap Nabi Muhammad SAW Selain mengikuti ajarannya, banyak orang Muslim yang mendatangi lokasi-lokasi yang dahulunya pernah dikunjungi oleh Rasulullah Untuk mengurangi kerinduan tersebut Selain Kaabah di Mekah serta Masjid Nabawi di Madinah, satu lokasi ini juga menjadi tempat yang patut dikunjungi jika teringat akan Rasulullah SAW Tempat tersebut adalah Masjid Al-Jin Yang terletak di salah satu kota suci Mekah Al-Mukarramah Konon, Masjid ini menjadi saksi bisu ketika Nabi SAW melakukan perjanjian dengan bangsa Jin Selain itu, Masjid tersebut juga menjadi tempat turunnya salah satu wahyu Allah, yakni Surat Al-Jin Masjid ini menjadi salah satu masjid bersejarah selain Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa di Palestina Bangunannya memang terlihat biasa, layaknya masjid pada umumnya Tidak ada arsitektur yang spesial dari kondisi masjid ini Posisinya di pinggir jalan raya serta diapit oleh gedung-gedung bertingkat Namun, Masjid Jin ini menjadi sangat bersejarah karena di sana Rasulullah SAW melakukan perjanjian dengan bangsa Jin Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dan berjanji akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW Berdasarkan catatan sejarah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedang melaksanakan Surat Subuh di masjid tersebut Kemudian Rasulullah SAW membacakan Surat Ar-Rahman ayat 1-78 Dalam Surat Ar-Rahman tersebut terdapat beberapa ayat yang berbunyi Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan Ternyata, bacaan tersebut tidak sengaja didengar oleh serombolan Jin yang melewati masjid tersebut untuk melakukan perjalanan Tuhamah Para Jin tersebut lantas menjawab Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami tidak mendustakan nikmatmu sedikitpun Segala puji hanya bagimu yang telah memberikan nikmat lahir dan batin kepada kami Ibnu Mas'ud mengaku, pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Aku didatangi juru dakwah dari kalangan jin Lalu kami pergi bersamanya dan aku bacakan Al-Quran kepada mereka Para jin tersebut kemudian memulai berdialog dengan Rasulullah SAW Saat itulah mereka menyatakan keimanan mereka Mereka kemudian menyampaikan hal itu kepada kaum mereka Saat itu juga Allah langsung menurunkan surat Al-Jin Para jin itu lalu berbaikat kepada Rasulullah SAW Peristiwa itu juga diabadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Ahqaf Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombolan jin kepadamu Yang mendengarkan Al-Quran Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya Lalu mereka berkata Diamlah kamu untuk mendengarkannya Ketika pembacaan selesai Mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan Mereka berkata Hai kaum kami Sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab yang telah diturunkan Sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya Lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus Hai kaum kami Terimalah seruan orang yang menyuruh kepada Allah Dan berimanlah kepadanya Miscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu Dan melepaskanmu dari azab yang pedih Dan orang-orang yang tidak menerima seruan orang yang menyuruh kepada Allah Maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah Di muka bumi Dan tidak ada baginya pelindung selain Allah Mereka itu dalam kesesatan yang nyata Masjid Al-Jin ini Sering juga dikenal dengan nama Masjid Al-Bay'ah Letaknya sekitar 1,5 km di sebelah utara Masjid Al-Haram Dengan luasnya sekitar 20 x 10 meter Itulah perjanjian yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan bangsa jin Mereka bangsa jin melakukan perjanjian dengan Rasulullah Dan berbaikat diri bahwa mereka akan beriman dan mengikuti apa Yang telah Rasulullah SAW bawa dan sampaikan Yang berupa Al-Quran dan ajaran agama Islam Wallahu'alam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!